Intro Hai, tolong muda Kembali lagi sama gue Lamek dan gue Moran di acara kesayangan kalian semua, yaitu Try It! Mata miliar Indonesia, matanya Indonesia! Ya pemirsa, kali ini kita akan membawakan... Kayak bawa berita ya Gita kalau duduknya kayak gini. Padahal Gita mau ngapain nih Gita hari ini kan? Gita hari ini mau ngebahas makanan yang udah disediakan di depan kita, yaitu dari Gori Gormek. Gori Gormek. Gori Gormek. Ada sedikit-sedikit Fransis ya Gormek. 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 Kita punya makanan apa sih? Jadi Gori Gormek itu makanan healthy food ya sebenarnya. Healthy food. Balik lagi ya Kak, karena kita sekarang lagi new normal. Betul. Harus jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Jaga gizi. Jaga gizi. Imun. Kita bakal merekomendasikan. Kalau udah di rumah, untuk program apa nih yang bisa kalian gunakan atau kalian makan. Sekarang lagi kondisi new normal gini. Salah satunya ya ini. Gori Gormek. Gori Gormek. Jadi ini dibentuk tahun 2014 ya. Ini dari 2014 ya Kak. Ini penyedia makanan-makanan sehat. Penyedia makanan-makanan sehat. Dan ini nih. If not consume immediately, please store in. Oh berarti karena ini tidak mengandung bahan yang mengawet. Jadi ini hanya bertahan begitu udah dibuka begitu nyampe langsung sebaiknya dimakan Kak. Jadi Gori Gormek ini menyediakan jasa konsultasi gizi. Oh ada konsultasi gratis gak? Gratis kayaknya sih. Kayaknya gratis. Jadi membantu apa namanya. Membantu menjaga gizi dan kesehatan kalian. Jadi gitu. Jadi setiap makanannya tuh dihitung tuh. Per kalorinya berapa. Per kalorinya berapa. Terus apa namanya. Karbohidratnya berapa. Terus lemaknya tuh berapa. Nah dihitung semua disitu. Kandungan gizi tuh diukur baik. Diukur. Dengan nutrisionis terbaik pokoknya. Yang ada di Gori Gormek. Cakep banget. Jadi buat kalian yang pengen diet. Yang daripada pusing-pusing nih ngitung-ngitung sendiri. Mending langsung aja kalian pesan di Gori Gormek. Dan Gori Gormek itu udah berhasil dari keseluruhan ya. Udah berapa nih Kak? 60 ribu kilogram. Udah berhasil menurunkan 60 ribu kilogram lemak. Lemak? Betul. Dari seluruh konsumennya ya kalau udah dihitung tuh. Saking telitiknya dihitung semuanya tuh. Semua konsumennya 60. Berarti kan konsumennya banyak banget tuh 60 ribu kilogram. Terus mampu menaikkan 9 ribu kilogram masa otot. Masa. Jadi ini gak cuma buat diet doang. Jadi kalau yang. Pengen. Bodybuilder tuh. Iya. Kan udah olahraga nih. Gak ada gue. Udah olahraga nih. Udah olahraga. Dicampur dengan makanan yang sehat bergizi. Udah bisa menaikkan masa otot kalian. Masa ototnya juga bertambah. Betul. Terus apa namanya juga cocok untuk ibu-ibu hamil. Ibu-ibu hamil. Nutrisi untuk ibu-ibu hamil. Nutrisi untuk ibu-ibu hamil. Ibu-ibu hamil pasti butuh banget ini kan ya. Nutrisi. Nutrisi. Untuk kesehatan janinnya. Nah. Gori Gorman tuh menyediakan paket untuk ibu hamil. Ibu hamil. Dan ini tuh sekarang lagi ngehit juga di kalangan anak muda nih Kak. Karena healthy food itu orang pengen semua bodinya kayak Kylie Jenner. Hmm. Jadi buat kalian-kalian yang kalau-kalau muda yang pengen body glossnya kayak Kylie Jenner atau kayak gue nih. Oke. Langsung aja. Kayak gue juga. Langsung aja. Bisa cek di Gori Gorman. Jadi emang pelanggan-pelanggan gue di Gomer itu orang-orang yang pengen hilangin berat badan. Berat badan yang pengen sangat ya. Terus yang diet keto. Lagi diet keto. Tau kan diet keto apa? Diet yang karbohidratnya dikit banget. Lebih banyak fokus lemak dan protein. Terus ada yang body builder. Ibu hamil. Terus apa namanya makanan-makanan vegetarian. Pasti kalian semua kan. PG kan. Terus kera cancer treatment. Nah. Bisa. Bisa. Jadi mereka menyediakan gizi-gizi untuk orang yang lagi menjalankan treatment kayak gitu. Kanker. Kanker. Betul. Apa? Stroke. Stroke. Ya betul stroke. Dia juga stroke bisa. Cardio treatment bisa. Wah banyak banget. Diabetes. Apalagi makanan sehat. Kayaknya kakak lama kita hari ini sangat berwawasan sekali. Wah kak ini karena kita udah ngejelasin banyak nih kak. Aku kepo banget nih. Betul. Ini makanannya apa aja di dalamnya. Gimana kalau kita langsung aja unboxing kak. Langsung kita coba unboxing. Langsung aja kita buka aja. Tapi dari boxnya sendiri aku suka ya kak. Maksudnya eye cacing banget. Kuning. Kalau kesehatan kan jadi berwarna hijau. Mungkin berwarna sayuran. Terus dengan packaging dia yang menurutku ini. Ini cukup apa ya kak. Bisa dibawa kemana-mana juga. Enteng pula. Praktis. Tuhan. Dan di sini ada. Oh di sini kak. Dan yang menariknya dari packagingnya adalah. Kenapa? Di sini dijelasin nutrition faktanya. Oh udah kayak di botol-botol ya. Jadi kayak udah dijelasin gitu. Di sini kalorinya berapa. Terus ini total fatnya berapa. Oh gila. Jadi kayak benar-benar detail banget gitu. Benar. Menarik sih. Langsung kita coba. Oh di sini harus. Apa namanya ada tulisan ya. Ada tulisan ya kak tadi. Peringatan. Jadi begitu datang. Langsung dikonsumsi. Ya. Sebelum 60 menit. 60 menit. Karena saking itu ya. Benar-benar gak ada. Gak ada campur rakem bahan bakunya ya. Iya. Berkualitas namun. Beberapa bahan makanan. Mengandung. Seria. Seafood. Oh iya. Berarti ini benar-benar. Semuanya. Makanan sehat. Makanan sehat. Dan. Praktisnya adalah. Di sini juga bisa scan. Track. Your wellness kak. Jadi langsung aja. Oh iya. Kalau buat penggunaan Android atau iOS. Langsung aja. Bisa di barcode. Bisa di barcode. Bisa di barcode. Buat nentuin. Track your. Dan yang pasti ada nomor teleponnya. Dan IG nya. Di sini yang pojok nih. Ayo kameramen lihat nih. Pocok nih. Ini karena kita udah ngomong banyak bakat. Langsung aja kita coba. Langsung aja kita buka. Langsung aja. Ini gue lagi buka nasi uduk ayam diabetes nih. Nasi uduk khusus untuk penderita diabetes. Kalau aku lagi crunchy tempe burrito pejetarian. Oh burrito. Oh burrito. Berarti isinya burrito full vegetarian sampai dalam. Sayur semua. Gak tau nih kita lihat ya. Kita lihat saja. Wow. Tetap. Hmm. Walaupun ini kesehatan. Apa namanya. Menurut-menur kesehatan. Tapi baunya itu pasti ini loh. Iya. Ini harum banget loh. Hmm. Dan menariknya. Di atasnya itu dipakein. Ini kak. Apa namanya. Daun pisang. Daun pisang. Tipikal ini kan. Apa namanya. Indonesia banget. Indonesia banget. Dan bukan plastik gitu loh. Ya betul. Menggunakan alasannya ini daun pisang. Wow. Oke. Wow. Ini yang aku. Nasi udut. Udah. Sedikit gado-gado. Masih mojok. Wah pecel ya. Gado-gado dulu sih mbak. Oke langsung aja kita cobain lah. Kalau aku yang ini. Biasanya makanan menu kesehatan yang kita lihat di. Biasanya kalau sakit di rumah sakit itu kan. Dari baunya aja udah gak menarik. Kalau ini kayak. Ini harum banget sih. Iya. Ini harum banget disini. Ini harum banget. Ini aku yang harum banget. Ya ini apa ya. Kayak saus si bariturnya kali ya. Itu sambal apa ya namanya ya. Sambal. Sambal kacang mungkin. Buat bariturnya kali ya. Buat bariturnya kali ya. Buat bariturnya kali ya. Buat bariturnya. Dan walaupun dia healthy food tetap sih. Ada sambalnya. Ini tetap ada sambal hijau nya. Terus yang ini sambal buat bariturnya kali ya. Salsa nya. Ini ada mayonis. Wow. Kayak enak banget ya. Dan warnanya gak pucet gitu lah. Iya. Makanya tadi kalau misalkan kalian. Yang pernah merasakan makanan di rumah sakit ya. Dari bentuknya kan biasanya di rumah sakit itu. Ya emang pasti itu healthy food kalau di rumah sakit. Untuk menjaga kesehatan pasien dan gizi pasien ya. Dari bentuknya itu kelihatan. Aduh ini makanan apa ini. Terus baunya udah hampir hampa. Baunya hampa. Nah ini walaupun healthy food. Dari baunya aja udah penggirkan. Dari baunya aja. Dan ini bariturnya ini ya yang menarik. Buriturnya ini. Barito ada di blok M. Buriturnya ini yang menariknya adalah kak. Masa burito tempe kak. Nah pengganti daging. Bayangin ini nih. Sehat banget. Ini tempe. Isinya tempe. Terus telur. Ini telur loh. Ini telur. Terus ini apa namanya. Paprika. Paprika merah sama paprika kuning. Oh berarti ini kayak diet ini ya. Vegetarian oko. Apa namanya. Tuh. Oh ini ada di sini. Lakto ovo. Lakto ovo buat vegetarian. Lakto ovo itu lakto. Lakto itu dari myok. Ovo itu dari maksudnya. Egg. Telur. Jadi vegetarian yang masih makan produk hewani. Ya gila. Langsung aja kita makan. Ya aku langsung aja cobain. Buriturnya ya. Maaf ya. Ini tempe lah. Baru pertama kali aku makan burito. Nanti tempe kak. Yuk. Langsung aja cobain. Kenapa? Kenapa? Masuk banget. Masuk banget. Kita cobain nasi uduk. Ayam. Diabetes. Jadi mungkin kalau diabetes ini pasti gulanya ada sedikit. Sama segala macam hal yang berhubung dengan karbohidrat dan gula. Pasti sedikit. Kita cobain aja guys. Iya. Kita cobain ini. Ini telur, tempe. Salsa sama pakai mayamin. Langsung dicampur aja. Semuanya langsung dibatah. Gila. Memperfekit ya. Enak banget. Enak banget. Jadi. Si ininya. Apa namanya? Jadi nasi uduk ini, nasi uduk Keto. Ini sebut Keto ya kak? Iya. Coba untuk kalian lihat. Kenapa Keto? Keto adalah diet yang mengurangi karbohidrat. Mereka fokus ke protein dan lemak. Karbohidratnya. Tapi kak ini serius enak banget sih. Ini juga enak loh. Kalau kalian pernah nyobain nasi merah. Nah, nasi uduk kayak gitu rasanya. Yang merah kayak gitu? Iya. Nah, kalau yang ini. Nah, kalau yang ini. Aku cobain. Kenoanya. Pakai. Nah, ini nih. Ini enak komendasi lu. Bagi yang apa namanya? Iya. Diabetes ini. Jadi biasanya diabetes ngurangin. Terlalu hati-hati sama yang namanya gula ya. Nah, ini nih. Harus cobain. Jadi lu gak perlu hati-hati sama gula. Karena di depan nutrition packnya mah. Sudah dikasih tau gulanya sedikit. Oh, kamu boleh. Nah, yang ini tuh kayaknya ada campuran dari alpukatnya ya. Ini ada campuran dari alpukatnya. Makan. Kebetulan gue belum sarapan. Aku mau pakein mayonaisenya nih. Malah ya. Hmm. Hmm. Lahap banget, yala. Gue belum harapan. Iya. Rasanya nggak ambar ya. Walaupun dia ini, Kak. Kalau ambar pasti udah gak gua makan. Iya. Kalau lu ambar. Gue nggak apa-apa, kalau ambiar gue joget Ini beneran apa ya? Enak ya kaya, ini sambalnya Oh iya, ini sambal hijau nih Aku coba sambal hijau pakai Jadi ini memang benar-benar kayak makan nasi uduk, nggak yang hambar, selak nasi gue Aku suka banget sama Cocok banget ini yang diabetes nih, nggak perlu mikir Eh ini apa namanya, sambal gula apa nggak sih, nggak Mereka udah dijaga langsung dari gori gourmet-nya Salsa-salsa-nya Ini enak banget sih buritanya Ini enak-anak Walaupun ini tempe sama telur doang nggak, tapi Ini cukup kok Ya soalnya mereka emang di apa namanya, yang masuk-masuknya ini chef-chef internasional emang Ini cukup ya Dan nggak Ya guys, abis Abis Anak sih Dia ini, walaupun healthy food, jarang banget kalau healthy food yang ada rasa Biasanya kalau healthy food itu ambar, itu nggak menarik Jadi kalau ini tuh kayak lengkap aja gitu Walaupun ini alpukat buat kalian yang nggak suka alpukat, tapi ini alpukatnya campuran Yang masuk juga chef-chef internasional sih Jadi masalah rasa, nggak usah kalian ragukan lagi Hmm, enak Hmm Wow, Kak Udah ya, kita next aja yuk Udah ya, lupa, masih banyak lagi ya Betul masih ada 3 box lagi loh Hmm Wah, ini aku suka sih Dan apa sih ya, ini apa sih namanya, Kak Ini kulit Oh, kalau kita taunya kulit lumpia mungkin Kulit lumpia ya Tortilla Biasanya, dimuka sama tortilla Iya, kulit tortilla nih Nah, kulitnya ini lembut banget Hmm Tortilla tuh pasti dari kentang Oh, jagung Oh, jagung Ini jagung Nah, ini tuh kulitnya lembut banget, Kak Walaupun kayak yang ini Kayak yang, ya cukup matang sih kalau kayak gini Hmm Kita kasih rating berapa tuh tadi Ini aku, ini aja aku mau kasih rating 9 Aku 10 kan tadi Hahaha, abis Kalau ini aku 9 serius, aku baru nyobain maksudnya Ini apa nih Si kulitnya ini Nah, ini si apa namanya Ini Kwinua Apa itu? Kayak Biji bejin Oh, gue kira biji, apa namanya Biji cabe itu banyak banget Enak sih Coba gue kena cepet aja Enak Rasanya gak ada gitu loh Makanya jadi dipakein sausnya ini Hmm Jadi Apa nambah rasa Wah kayak nasi ya Iya kayak nasi Iya Ini kayak makan nasi aja nih Kalau kalian yang pengen makan nasi ya Bener tuh kayak nasi nih Bener tuh kayak nasi Oke Next, Kak Next Kita punya apa lagi? Iya Senang deh Kalau diputnya enak Nah Nah Next Gue punya stir fry tuna sambal matah Kalau aku punya creamy Swedish meatball weight loss Khusus untuk diet keto yang ini nih Kalau yang ini creamy cuma nurunin berat badan Iya Ini hilangnya Weight loss Langsung aja kita buka Jeng 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 Wow Tetap ya Dia Gak lupa Sao punya saus sambal Hmm Dan ini Kayak Sao 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 nih Sao nih bakar ya Bener-bener dia keto Gak ada karbohidrat Gak ada karbohidrat yang di tempel disini Semuanya protein, lemak, dan nutrisi Wow Aku juga enggak Enak banget itu dapet pasta Enak banget ini creamy Ini karbohidrat pasta ini Ini meatballnya Nih guys, lihatin tuh Bahkan dari olive oilnya ada Hitungannya 160 kilokalori Gila Sedetail itu untuk dihitungin tuh Dan aku ini ada bolu pandan Ini kayaknya bolu pandan deh Langsung saja dituangin Ini besoknya Kok ada bolu pandan Guys Gue nges banget Walaupun ini weight loss Untuk weight loss Tapi tetap Kalian masih bisa makan gula Maksudnya Iya Iya Nama gue dulu sempet vegetarian Aw Aw Ini kalah Matt dulu sempet diet guys Lihat apa dulu kak? Lihat apa dulu? Diet Air putih Selama 2 tahun Katanya Wah ini kayaknya enak banget ya Harum banget Harum Harum Jadi jangan kira Apa pakaian kesehatan yang ada di Gori Gorba itu Kayak di rumah sakit ya Iya Ayu, plan Baunya biasaan banget Terus rasanya Apa namanya Ya ini kan rasa garam kurang Yang ini juga nih Creamy dari spaghetti nya Hmm Ada kejunya di atasnya nih Hmm Enak Langsung aja Ada ini nya juga With oil nya Ditaburin aja di atasnya Oke Ini Ini Black pepper Aku yang suka Ini yang apa disini Ah itu isinya apa aja Ah Aku sendiri ini isinya Ini ada jamur Oh ini Ini jamur Wah disini ada Oh Terus ini saladnya Isinya Steer fry Steer fry Steer fry Digoreng Oseng kali ya Steer fry kali ya Steer fry Masih kali ya Itu ikan Ikan tuna Tuna Oseng Bener steer fry oseng Digoreng tanpa minyak Sambal hijau Ini kayaknya ayam deh Iya Ayam tuna Gila bener-bener Bener-bener ini nih Apa namanya diet keto Tanpa ketemu karbohidrat Wah Kayaknya aku Perlu nih yang kayak gini Coba Coba Oh ini ya Ini black pepper ya Iya Bahwa ikannya aja menggoda tuh Cobain dulu ya Coba ini ya guys Diet keto tuh Nyampur mana Oh ada brokoli Black pepper Dikit Brokoli ada kol Kenapa brokoli sama kol beda bentuknya Beda nggak Soalnya brokoli lebih masal Oh Hmm Mau cobain jamurnya dulu ya Oke Makan Yuk guys Makan guys Jangan makan Jamurnya Rasanya apa ya Ini ikannya kerasa beneran loh Hmm Bukannya Kak Bumbu ikan tunanya tuh Enak Enak Sambalnya Bahkan sayurnya aja tuh enak Kayaknya juga Aku mau cobain Meatballnya Gak mau cobain tunanya Aku mau cobain meatballnya dulu Ini meatballnya juga olahan sendiri Oh mad Aduh Bisa banget gue bilangnya Meatball Meatball Ada sebab Hmm Enak Enak banget Enak 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 Gue cobain Ini creamy Walaupun ini buat weight loss Tapi kalian tetap masih bisa cobain Makan spaghetti yang creamy Makan yang manis-manis Ada rotinya nih Ada bolu Ini juga Yang diet gitu Ini diet yang paling gampang ya Kenapa Cuma butuh Ngilangin semua yang namanya berhubungan dengan karbohidrat Makan tuh bebas bisa masih bikinnya Masih bisa Enaknya enak ya Enaknya enak ya Enaknya standar Mau cobain dong Makan Cobain tunanya kayaknya Yup Bawa aja gitu Kayaknya nih Lunanya Berwarna sekali merahnya Cobain si meatballnya Cobain tunanya Cobain tunanya Matball Eh matball Kok matball ya Matball Matball Iya ya Kerasa tunanya kerasa banget ya Iya Maksudnya Dan spicy pedis sambalnya juga Ada Ini emang cocok Bagi kalian yang gak siap langsung diet full Yang ngurangin semuanya Nah diet keto ini Cocok banget ya Cocok Hah Menunya juga banyak diet keto Maksudnya masih boleh Berbagai macam Iya betul Enak Hmm Cobain Eh enak ya Kayaknya gue udah besok Lihat keto ini Kayaknya gue besok langsung pesan ini Gue remain udah Karena ini makanan dari minyaknya yang enak Beneran enak Beneran enak Hmm Nah aja next Kita kayaknya udah mulai di Ada pitching-pitching mata dari kamera Aduh udah mulai disindir kita dari tadi Makan terus Hah? Wah ayamnya udah sih Tapi kita coba lagi Ayam ijo Ayam sambal ijo Hmm Enak Wuuuh gila Sambal ijo nya rasa banget Yuk alah Gue kalau shooting kayak gini dulu gue sehat dah Hahaha Enak Dan sambal ijo nya tuh Oh ini tuh kayaknya tambahan kalau misalnya buat si jamurnya Kalau misalnya kurang soalnya dari si jamurnya ini Si sausnya juga saus bad pepper Wah Kalau mau tambahin Guys kalian harus cobain Di keto Enak loh ternyata di keto Ternyata kita harus ketemu nasi itu sebenernya bisa Hmm Enak Kak Ternyata juga tadi mau makan Gue Ternyata Ternyata Oke terakhir kita punya apa nih Hmm Ayam Ayam garang asam jawa Asam Asam Oh ya Gue belum mau ngambil si ini Hmm Wih ada kue jadi itu Ada kuenya makan yang tadi Terakhir Wow ini nasinya rasa merah Nah Wuuuh Oh tetapnya ada ranginya Ada Ada Dessert Dessert Pada pasir dong Oh ini kayaknya Saus Apa Soup Soup Creamy gitu Ini ayam garang First time gue cobain ayam garang Dan ini Lihat nih Betapa high-gen banget Ya betul Dilapisi lagi loh Pakai plastik loh Biar gak ada oksigen masuk ke dalam situ Itu Betapa high-gen banget Ada jamur Jamur apa sih namanya ini Ehm Swee Swee Eh Swee Gue tau nya jamur pohon Ya bukan ya Bukan ya Hehehe Kayaknya anaknya coba ini begini Cobain apa nih Hmm bawa pandan ya nih Iya Rasa Cobain aja ya guys Ini worth diet Harusnya ini manisnya kurang ya Kurang ya Kurang begitu manis Jadi apa sih worth diet apa disini namanya Oh healthy Jadi semua yang ada disini tuh Apa namanya Punya nutrisi dan gizi yang tinggi disini nih Jadi gak Gak ada pengurangan rasa Apa namanya Karbohidrat yang disini kan Ya coba ini Susah deh Saking rap aja susah deh bukanya Gila takutnya muncret gitu loh kak Ini ayam garang Ini ayam garang itu ternyata Ini kayak krimi Dari krimi gitu Hmm 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 Enak banget Enak Harus cobain loh Harus cobain Bener harus cobain Langsung aja Di atasnya apa nih Gak kerasa sih Iya Langsung blending gitu Tapi Manis Manis Oh walaupun manis tapi tetap manis Cobain Silahkan Oh iya Mungkin gulanya kurang Kalau ini Enak Dindingnya tuh Lembut Kuenya lembut Kuenya lembut Enak Rekomendasikan nih Ini Jadi kalian pengen jantara sehatan Apa namanya Pengen apa namanya Setiap hari seger gitu Cocok ya untuk yang healthy food Enak Kak Bener kan Gak boong gue Pandannya kerasa Krimi nya itu loh Langsung Prrrr Cengahnya itu loh krimi Terus Bolunya lembut banget Betul Bolunya lembut banget Dan manis loh Manis Padahal dia taruh pada gula Kayaknya manisnya manis-manis ini ya Bukan Apa namanya bukan manis-manis Bukan gula Bukan gula yang biasanya kita lihat Kayaknya manis-manis Kayak manis jagung kali ya Ya manis-manis sangat Aku nih Kak Hmm Kayak gue ya Gue please Oke langsung aja kita cobain menu terakhir yang kita punya Di sini Serius sih aku suka banget sama tuna yang tadi Pernah enak Terus aku suka makan tuh Burrito yang tadi Keren juga Jadi kalian gak perlu takut sekali lagi Saya camkan Tidak perlu takut Masih ada tuna nya Masih mau makan tuh nak Yang tadi loh Aku makan Pakai nasi Boleh gak ya Eh silahkan 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 Nasi nya nasi Nasi nya nasi Mix Brown sugar Eh brown sugar Oh ini waktu kayak gue Diet air putih begini makan nasi gue nih Campuran antara Nasi merah dan nasi putih Oh gitu ya Kak Jadi Indonesia buat nasi merah putih Apa sih Nasi brown rice dicampur Mix dengan nasi putih biasa Coba Yang gak suka Yang gak terlalu suka Nasi merah Oh yang beneran tuh begini ya Yang gak terlalu suka nasi merah Kalian bisa mie nasinya Kayak ini Jadi nasinya gak terlalu Gak terlalu kerasa Nasi merah itu kan gimana ya Ambar rasanya Agak pahit-pahit juga Kak Kenapa? Ada orang yang masukkan nasinya Hmm Punyanya enak Ambiar aku dibatangin Wih sedih Enak banget ini Enak kan Parah banget mau meninggal Akan anak jaman sekarang Iya Parah banget enak banget Wah Keren banget Mau cobain baliknya Kak Baik-baik Tampak dulu Bentar gue satu aja dikit Enak banget Enak banget Enak banget Gila aja Gua adungin Sepuluh Kalau dilihat dua puluh jari Ini buat Gori-gormen nih Enak banget Mau cobain Si Yang garangnya Kak Jadi Lu pesen-pesen aja udah Dia pilih mau gedein otot Mau healthy food Iya Mau yang diabetes Terus mau dilihat gitu Iya Karena semua makanannya enak Enggak perlu takut Menu makanannya begini Terlalu banyak gula Makanannya begini gak sewat Enak pokoknya Oh iya Ini enak ya Garamnya kerasa Asin-asinnya masih kerasa Aku kira kayak Udah ambar aja Enak banget Enak banget Ini cobain Sayurnya Dan Kalian bisa lihat sendiri nih Jadi Warna sayurnya juga Si Cerah-cerah Emang bener deh Beda kalo misalkan Koki yang masak sama ini Yang waternya masih sedikit agak keras ya Kak Jadi bener nih masak pokoknya Enggak yang lembut banget Enggak lembek banget Enak Nah kalo kayak gini enak 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 gue Terimakasih Gori Gorman Gila Gila Kayaknya gue juga langsung Order Rating babut ini Rating 10 10 10 10 nih Give applause Give applause Gila Walaupun tadi buritanya tempe telor Enggak nyangka gue makan kesehatan bisa seenak ini Tapi enak banget Sehat can be fun Wow Wow Gimana 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 Sehat can be fun Sehat can be fun Sehat can be fun Wah Rating nih Kak Paling suka Tadi udah nyobain ini juga Kak Gimana Gue paling suka tadi Duna pedesnya Duna pedesnya Iya kan duna pedesnya enak banget Gila Walaupun itu tanpa nasi sama sekali ya Iya Bener-bener gak kerasa Yaudah kayak makan aja begitu Makan-makan aja Bener-bener kayak makan Jadi kayaknya gue mulai besok kayaknya harus diet kayak gitu Iya Mulai besok gue Langsung pesen kan Langsung pesen Di Gori Gorman ya Kak Betul Karena hanya dia yang nyediain makanan sehat Dengan rasa yang Tetap dijaga Betul banget Rasanya masih tetap enak Dan jangan lupa Kalian sebelum mau pesen juga Kalian bisa konsultasi dulu secara gratis Betul Dapet konsultasi gratis Mengenai gizi dan nutrisi Gizi dan nutrisi Oke deh Aku sendiri Kak Paling suka itu Tadi ya buritonya 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 enak banget walaupun Kalau emang belum pernah cobain buriton dalam JTP Nah tuh cobain dong Enak Kenyang loh Karena dari tempenya sendiri Duh Dan si buritonya kulitnya itu Kak Lembut banget Dan ternyata emang makanan sehat bisa mengenyangkan juga Mengenyangkan juga Sehat kan Bifan Tetap Hahahaha Waduh Oke deh Enggak kerasa juga ya Kak Udah gak kerasa emang Udah cobain begitu banyak makanan selama 30 menit 30 menit Oke Apalagi gak ada yang kita cobain lagi kan Gak ada yang kita cobain lagi kan Oke deh kalau gitu sampai sini dulu Makan sehat Kita udah rekomendasi buat kalau mau jadi rumah Betul Selama masa pandemi seperti ini Apalagi sekarang mau new normal Yup Harus tetap jaga Jaga kesehatan Tetap jaga kesehatannya Salah satunya bisa langsung aja pesan di gore-gorme kayak gini Ada IG-nya disini nih Ada IG-nya Ada IG-nya Pokoknya nanti disini deh Terserah editor deh Terserah editor deh nanti Tolong deh Oke sampai sini dulu Pertemuan kita di acara Try It Sama gue Lamek dan Gue Angoren Sampai ketemu ke minggu depan di Makanan-makanan yang bakal kita rekomendasi lagi Iya Oke Sampai ketemu di Try It episode minggu depan Oke Mata Millenial Indonesia Iya Mata Millenial Indonesia Iya Matanya Indonesia Dadah Enak kompak gue Kerenakan 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 Masih ini nih Bye-bye Bye-bye Kuya Mata Millenium Terima kasih.